Selamat berjumpa kembali sahabat cerdas Kali ini kita akan membahas kelanjutan tentang Mata pelajaran IPA untuk kelas 7 semester genap Pada materi pokok organisasi kehidupan Yang kali ini pembahasannya mengenai jaringan, organ, sistem organ dan organisme Sahabat cerdas, suatu kehidupan disusun oleh sebuah organisasi Yang disebut dengan organisasi kehidupan Organisasi tersebut dimulai dari urutan terkecil yaitu sel Sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk jaringan Lalu jaringan yang bekerja sama membentuk suatu alat tubuh Untuk melakukan tugas tertentu akan membentuk organ Organ yang saling bekerja sama melakukan suatu fungsi tertentu Dari suatu organisme akan membentuk sistem organ Lalu kerjasama antar sistem organ akan membentuk suatu organisme Sahabat cerdas, pada pertemuan sebelumnya Kita telah membahas organisasi kehidupan terkecil atau terendah yaitu sel Sel hewan maupun tumbuhan yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama Akan membentuk sebuah jaringan Nah karena tersusun oleh banyak sel Maka jaringan hanya dimiliki oleh makhluk hidup multiseluler Atau makhluk hidup yang memiliki banyak sel Apa saja jenis-jenis jaringan yang dapat membentuk suatu organisme? Mari bersama kita bahas kelanjutan materi organisasi kehidupan ini Yang merupakan materi untuk kelas 7 semester genap Kali ini kita kembali ditemani oleh teman kita Yaitu Amelia Yuliani dan Dea Angelin Dari SIP Negeri 33 Bandar Lampung Selamat berjumpa Baik sahabat edukasi Kita kembali melanjutkan materi sebelumnya Yaitu mengenai sel Tetapi kakak ingin bertanya dulu ya Kira-kira masih ingat tidak dengan materi sebelumnya Apakah yang dimaksud dengan sel? Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup Benar tidak kak? Betul sekali Amel Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup Ya oke sekarang masih ingat tidak Siapakah ilmuwan yang pertama kali meneliti tentang sel? Ingat kak seorang ilmuwan Inggris yang bernama Robert Hooke Pada tahun 1665 ya kan kak? Ya tepat sekali Dea Berarti masih pada ingat ya Kalau begitu kita lanjutkan ke materi berikutnya ya Mengenai jaringan Oke kak Ya seperti telah disebutkan sebelumnya Bahwa sel yang memiliki kesatuan bentuk dan fungsi Akan bersama-sama membentuk jaringan Nah pada hewan tingkat tinggi Yang merupakan makhluk hidup multiseluler Atau memiliki banyak sel Terdapat berbagai macam jaringan yang menyusun tubuhnya Apa saja kak Macam dan jenis jaringan yang menyusun tubuh hewan? Baik Jaringan yang membentuk atau menyusun tubuh hewan Terdiri atas jaringan epitel Jaringan otot Jaringan syaraf Dan jaringan penyokong Apakah setiap jenis jaringan tersebut Memiliki fungsi atau susunan yang berbeda kak? Oh iya tentu Dea Seperti kita ketahui bersama Jaringan merupakan kumpulan sel Yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama Jadi setiap jaringan memiliki fungsi tertentu yang berbeda dengan jaringan lainnya Sekarang kita mulai pembahasannya satu persatu ya Dimulai dari jaringan hewan yang terluar Yaitu jaringan epitel Nah karena letaknya paling luar Maka epitel memiliki fungsi khusus Yaitu memberi perlindungan terhadap kerusakan mekanis Perlindungan dari masuknya mikroorganisme Mencegah penguapan air Penerima rangsang Serta penyerapan dan pengeluaran zat Oh kalau begitu Berarti jaringan epitel letaknya selalu di luar tubuh ya kak? Coba kira-kira Dea Bisa jawab tidak pertanyaan Amel ini? Hmm sepertinya iya kak Karena jaringan epitel adalah jaringan paling luar Nah sebenarnya tidak juga Amel dan Dea Loh kenapa kak? Ya jaringan epitel yang merupakan jaringan pelapis atau penutup Bukan hanya melapisi bagian luar tubuh saja Tetapi juga melapisi organ tubuh bagian dalam, rongga tubuh, atau permukaan saluran tubuh Hmm misalnya apa kak? Misalnya epitel pada usus yang memiliki fungsi penyerapan atau absorpsi Selain juga sebagai pelapis pada permukaan dalam usus Kemudian pada bagian dalam ginjal Yang memiliki fungsi untuk filtrasi atau penyaringan Selain juga sebagai pelapis pada bagian dalam nevron ginjal Kemudian epitel pada alat indera Epitel kelenjar ludah Serta epitel pada alveolus di paru-paru Oh iya Bicara tentang paru-paru Ada fakta mengagumkan loh Mengenai diri kita Apa itu kak? Ya fakta mengagumkan itu adalah Bahwa paru-paru kita memiliki lebih dari 300 juta alveolus Wow Iya dan semuanya terlapisi oleh jaringan epitel Alveolus itu apa sih kak? Ya alveolus adalah bagian dalam paru-paru Yang tersusun seperti buah anggur Dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara Wah luar biasa Kalau begitu apakah jaringan epitel memiliki bentuk yang sama di setiap organnya kak? Nah sesuai dengan fungsi khususnya Maka epitel memiliki beberapa macam bentuk dan lapisan Apa saja kak? Yang pertama adalah epitel pipih selapis yang terdapat pada alveolus di paru-paru Kemudian terdapat pada kapsula bau mandi ginjal Lapisan dalam pembuluh darah dan limfa Ruang jantung Dan selaput bagian dalam telinga Lalu bentuk kedua apa kak? Ya bentuk kedua adalah epitel pipih berlapis banyak Yang terletak pada kulit, rongga mulut, laring, hidung, saluran anus, dan vagina Lalu bentuk berikutnya adalah epitel silindris selapis Epitel silindris berlapis banyak Epitel silindris semu berlapis banyak Dan epitel kubus selapis Oh berarti banyak sekali ya fungsi dari jaringan epitel Terutama untuk melindungi Jika begitu apakah jaringan epitel mudah mengalami kerusakan Dan kalau iya apa akibatnya bagi tubuh kita kak? Ya jaringan epitel bisa mengalami kerusakan Baik kerusakan mekanis ataupun kimiawi Contoh kerusakan mekanis adalah rusaknya kulit tubuh saat ditatu atau dirajah Pada saat ditatu, seseorang akan memasukkan zato warna pada kulitnya Menggunakan alat yang tajam agar dapat masuk ke tubuh dengan mudah Ih serem Iya tentu saja Dan hal ini selain dapat menyebabkan alergi bertahun-tahun Juga dapat menimbulkan infeksi pada kulit Karena penggunaan alat tato yang tidak higienis Alergi itu apa sih kak? Alergi tersebut adalah bentuk dari kerusakan mekanis pada jaringan epitel Nah selain itu juga tato atau rajah dapat menularkan penyakit AIDS Melalui penggunaan jarum dan alat tidak steril yang bergantian Jadi setelah mengetahui bahaya tato Apakah kalian masih mau mencobanya? Tidak lah kak Kami sayang kulit kami Kami akan jaga baik-baik jaringan epitel kami Lalu bagaimana cara menjaga jaringan epitel yang ada di dalam tubuh kita kak? Kira-kira bagaimana cara menjaga epitel yang berada di dalam paru-paru? Amel Menurut saya untuk menjaga epitel yang ada di dalam paru-paru Salah satunya adalah tidak merokok Ya betul sekali Amel Salah satunya adalah dengan tidak merokok Jadi seperti ini Karena alveolus yang ada di dalam paru-paru seharusnya hanya berisi udara yang bersih Tetapi jika merokok Maka alveolus akan berisi bahan-bahan beracun dan berbahaya Kemudian akibatnya Jika alveolus tidak lagi terisi oleh udara bersih Maka yang kita gunakan untuk bernapas sehari-hari adalah udara kotor Karena telah tercema racun pada rokok tadi Lalu bagaimana cara menjaga epitel pada bagian lain? Untuk menjaga epitel pada ginjal misalnya Kita harus banyak minum air putih Dan mengurangi makanan siap saji Karena makanan tersebut sulit dicerna oleh tubuh Nah kemudian untuk menjaga epitel pada usus Kita juga harus menjaga pola makanan agar tetap sehat Banyak makan sayur Untuk mempermudah proses pencernaan di usus Demikian beberapa contohnya deh ya Oh iya Nah sekarang kita lanjutkan ke jaringan berikutnya ya Tapi sebelumnya kita jeda terlebih dahulu Sahabat cerdas Jangan kemana-mana Kami akan kembali setelah yang berikut ini Baik sahabat cerdas Kembali kita lanjutkan pembahasan mengenai jaringan ini ya Sampai di mana pembahasan kita tadi Amel? Itu kak sampai jaringan epitel Oh iya Jaringan penyusun tubuh hewan berikutnya ya Adalah jaringan otot Baik sesuai dengan namanya yaitu jaringan otot Fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif Dan tersusun atas sel-sel yang berbentuk serabut Hasil penelitian menyatakan bahwa manusia memiliki 600 otot rangka Wah banyak sekali ya Ya Serta otot juga dapat menyebabkan mata berkedip sebanyak 5 kali per detik Wah cepat sekali Oke pada tubuh manusia terdapat 3 jenis otot Yaitu otot polos, otot rangka atau lurik, dan otot jantung Ketiga jenis otot ini memiliki perbedaan pada kontrol syaraf, letak, bentuk, reaksi, dan sifat kerjanya Baik sekarang kita bahas tentang otot polos dulu ya Oke kak Coba kalau Dea mendengar kata-kata polos Apa sih yang terlintas di pikiran Dea? Hmm kalau mendengar kata-kata polos dia berpikir tentang adik bayi yang baru lahir Selalu bergantung dengan orang lain Loh kok begitu? Iya karena terlalu polos jadi dia ikut aja aturan orang Hahaha Iya betul Dea Jadi kan otot polos disebut polos Karena memang cara kerja atau kontrol syarafnya secara tidak sadar Hmm ya saat kita beristirahat atau tidur pun Otot polos akan tetap bekerja tanpa kita sadari Demikian pula halnya dengan otot jantung Otot jantung akan terus berkontraksi pada kondisi apapun Dan juga tanpa kita sadari Terbayang tidak jika saat kita tidur otot jantung berhenti bekerja Wah bahaya itu Apa bahayanya Amel? Kalau otot jantung kita berhenti berarti kita mati dong kak Iya betul Bahaya sekali kan? Oke sementara otot rangka yang umumnya menempel pada alat gerak aktif Memiliki cara kerja sadar Atau kontraksinya diatur oleh sistem syaraf sadar Hmm Oh begitu Bagaimana dengan letaknya kak? Apakah ada perbedaan antara otot polos, otot rangka, dan otot jantung? Oh iya ada Amel Otot polos adalah otot yang menyusun organ dalam tubuh Misalnya dinding usus dan pembuluh darah Serta organ lain Yang bekerjanya tidak kita sadari Khusus buat otot jantung Hanya berada pada dinding jantung saja Sementara otot rangka menyusun otot yang melekat pada tulang rangka di seluruh tubuh Hmm Kalau letak dan cara kerjanya berbeda Berarti bentuk selnya juga berbeda ya kak? Iya deh ya Bentuk sel berpengaruh pada fungsi suatu jaringan Bentuk otot polos berupa sel yang memanjang dan bulat Serta memiliki banyak inti yang terletak di tepi Kalau otot rangka bentuknya seperti apa kak? Otot rangka bentuknya meruncing Dengan inti berjumlah satu dan terletak di tengah Lalu otot jantung bentuknya seperti apa? Bentuk otot jantung adalah memanjang bulat dengan ujung bercabang Serta memiliki banyak inti sel di tengah Kemudian untuk reaksi dan sifat kerjanya Otot polos memiliki reaksi yang lambat dan tidak cepat lelah Sementara otot rangka reaksinya cepat dan cepat lelah Kemudian otot jantung reaksi dan sifat kerjanya adalah lambat dan tidak cepat lelah Nah itu tadi penjelasan mengenai jaringan otot ya Apakah kalian paham? Paham kak Sip Lalu bagaimana dengan jaringan syaraf kak? Apakah cara kerjanya masih berhubungan dengan jaringan otot? Ya kerja jaringan syaraf secara tidak langsung berhubungan juga dengan jaringan syaraf Tetapi keduanya menjalankan fungsi yang berbeda Oh begitu Apa saja kak bagian dari jaringan syaraf itu? Jaringan syaraf tersusun oleh sel syaraf dan neuron Yang berfungsi menerima rangsang atau stimulus dari dalam maupun dari luar tubuh Untuk diteruskan ke otak Dan selanjutnya membawa tanggapan atau reaksi yang diperintahkan otak ke organ tubuh tertentu Jaringan syaraf hanya terdiri dari dua bagian yaitu badan sel dan serabut syaraf Serabut syaraf ada yang panjang yaitu akson Dan yang pendek dinamakan dendrit Akson berfungsi menyampaikan rangsang dari badan sel ke akson sel syaraf lain Sementara dendrit berfungsi mengantarkan rangsang dari akson ke badan sel Terima kasih telah menonton! Baik sahabat cerdas edukasi kita lanjutkan ya pembahasan kita Oke kak! Setelah jaringan epitel otot dan syaraf Sekarang kita bahas tentang jaringan penyokong Jaringan penyokong nama lainnya adalah jaringan penguat atau jaringan pengikat Jaringan penyokong terdiri dari jaringan tulang rawan Jaringan tulang keras Jaringan ikat Jaringan darah Dan getah bening atau limfe Oh jaringan tulang rawan itu yang ada di daun telinga kita ya kak? Iya betul sekali Amel Salah satu contoh tulang rawan ada di daun telinga kita Jaringan tulang rawan atau disebut juga dengan kartil lagu bersifat lentur dan elastis Apakah tulang rawan suatu saat akan menjadi keras atau seterusnya lentur dan elastis kak? Nah sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan Sebagian tulang rawan akan membentuk jaringan tulang keras dea Coba kira-kira dea Dimana lagi kah letak tulang rawan selain pada daun telinga? Hmm kalau pada orang dewasa tulang rawan terletak pada cumping hidung Persendian ujung tulang dan daun telinga seperti yang dikatakan oleh Amel tadi Ya tepat tulang rawan yang membentuk tulang keras berfungsi memberi bentuk tubuh Tempat melekat otot dan melindungi bagian yang lunak Hmm Ya lalu bagian dari jaringan penyokong adalah jaringan ikat Mengapa namanya jaringan ikat kak? Nah jaringan ini bernama jaringan ikat Karena berfungsi mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya Lalu contoh dari jaringan ikat apa kak? Ya contohnya adalah tendon serta ligamen Nah tendon ini fungsinya adalah menghubungkan atau mengikat antara otot dengan tulang Sementara ligamen adalah menghubungkan tulang dengan tulang Nah sekarang kita sampai pada bagian akhir dari jaringan penyokong Masih ingat tidak namanya? Jaringan darah kak? Saya sudah menunggu pembahasan tentang darah ini Ah kamu deh semangat sekali Iya dong semangat Saya suka materi ini Baik-baik Kakak juga ikut semangat kalau kalian semangat Coba sekarang Menurut kalian apakah bagian dari darah hanya cairan saja? Atau kira-kira ada bagian padatnya tidak ya? Nah kelihatannya cair ya kak Karena kalau kita terluka kan darahnya mengalir Iya darah tampak berbentuk cair Karena memang darah tersusun dari sekitar 60% plasma darah yang berbentuk cair Tetapi bagian lainnya yaitu sekitar 40% darah berupa padatan Yang dikenal dengan sel-sel darah Oh berarti darah berupa cairan karena bentuk yang cair Lebih banyak daripada bentuk yang padat ya kak Iya betul sekali Amel Bagian darah yang cair kita sebut dengan plasma darah Sementara bagian darah yang berbentuk padat Meliputi sel darah merah atau eritrosit Sel darah putih atau leukosid Dan trombosid atau keping darah Jaringan darah berfungsi sebagai apa kak? Ya jaringan darah berfungsi untuk Mengangkut oksigen, karbon dioksida, sari makanan, hormon, dan zat sisa Nah bagian akhir dari jaringan ikat Adalah jaringan limfa atau limfe Atau nama lainnya adalah getah bening Yaitu berupa cairan yang berfungsi mengangkut lemak Dan sebagai pertahanan tubuh Baik anak-anak serta insan edukasi Itu tadi pembahasan kita mengenai jaringan pada hewan Wah menarik sekali Membahas tentang jaringan di tubuh kita Bagaimana kalau salah satu atau beberapa jaringan kita Tidak berfungsi atau rusak kak? Kira-kira bagaimana ya? Ya kalau ada jaringan tubuh kita yang tidak berfungsi atau rusak Maka tentu saja akan mengganggu proses pembentukan organ Karena beberapa jaringan akan bekerjasama membentuk suatu alat tubuh Untuk melakukan tugas tertentu Lalu contohnya apa kak? Ya contohnya Jika jaringan pembentuk organ jantung tidak berfungsi dengan baik Maka akan terbentuk jantung yang cacat atau tidak sehat Wah Ya demikian pula untuk beberapa contoh organ lainnya Organ mata tersusun dari beberapa jaringan Yaitu jaringan otot, syaraf, dan ikat Dari organ Sistem organisasi kehidupan akan berlanjut membentuk suatu sistem organ Contoh sistem organ pada manusia kira-kira Dia tahu tidak? Tahu kak Contohnya adalah sistem ekskresi Sistem respirasi Sistem pencernaan Dan lain-lain Ya baik tepat sekali dia Sistem ekskresi melibatkan beberapa jenis organ Kira-kira apa saja Amel? Hmm yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati Ya betul Amel Nah setiap sistem organ saling bekerja sama satu dengan lainnya Jika salah satu sistem terganggu fungsinya Maka sistem yang lain juga akan terganggu Kerjasama antara sistem organ akan membentuk suatu organisme Coba siapa yang masih ingat urutan organisasi kehidupan dari yang terkecil? Saya kak Oh kalian berdua masih ingat? Coba sebutkan bersama-sama Sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme Ya tepat sekali Tepat tangan buat kita semua Baik sahabat cerdas edukasi Demikian pembahasan kita kali ini Yaitu organisasi kehidupan yang kedua Yaitu jaringan organ, sistem organ, serta organisme Semoga bermanfaat Tetap semangat belajar untuk meraih cita-citamu Nah besok lagi Besok lagi kan masih ada ya Bu Maya Ingat ya Setiap kata-kata Bu Maya Boleh dijeda Kalian kalau punya ide Punya apalah yang kayaknya bisa bantu Ngeramein Ngomong aja Gak usah malu-malu gak apa-apa Sama-sama Kan biasanya kita juga suka lupa Keren, biasanya kita juga suka malu Sampai jumpa